Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ini saya baru pertama kali ikutan konser tujuh ruang Oh begini ya? Iya ternyata begini saya terkagum-kagum dari mulai masuk Dari luar ini kayak rumah ya kayak rumah biasa Tetapi di dalamnya itu wah equipment yang ada di dalam itu state of the art ini Equipment yang luar biasa Apalagi ketemu sahabat-sahabat Chrisye Disini ada Faris RM, Kadri, Mas Doni, ada Dion, Tito, Sumarsono, Kinan, siapa lagi Rian, The Massive Banyak orang-orang hebat tokoh-tokoh musik Indonesia yang luar biasa Saya senang berada di antara orang-orang yang saya kagumi ini Idola-idola saya semua itu disini Dan apalagi sekarang ini temanya Chrisye Ini legenda Chrisye ini beliau itu idola saya dari sejak saya SMA ya Saya ingat suatu ketika saya ketemu pertama kali waktu dulu kan saya sering main di rumah Kinan Di pegangsaan itu geng pegangsaan itu Saya sih anak bawang disitu Cuma dengerin kakak-kakak yang bercanda Sok ikut bercanda gitu ya Sok gede gitu ya Orang-orang yang saya kagumi lah semua Termasuk Kinan ya Nah disitu ada Chrisye Chrisye kan rumahnya di sebelah rumah Kinan Nah begitu ketemu Chrisye Wah ini dia nih Orangnya Oh apa Bersahaja Nggak jaim padahal waktu itu tuh udah legenda buat saya Eh tiba-tiba suatu ketika tahun 84 saya dihubungi Chrisye Tiba-tiba dihubungi album berikutnya gue lo yang bikin Sendiri ya Album yang judulnya sendiri Musika waktu itu Nah saya kaget gitu Saya pikir ah bercanda lu Chris Gila nggak mungkin Nggak mungkin Gue nggak pantas lah Gue anak bawang kayak gini gitu Terus nggak di Gue serius nih Gue pengen gini Waduh Jangan deh Chris Gue mental gue nggak cukup gitu ya Terus ya gue Apa Nah karena Chrisye terus-menerus Dia datang ke rumah Terus ya Wah itu Aku heboh banget Chrisye datang ke rumah gitu Wah itu Chrisye ya Chrisye Wah datang kita ngobrol di kamarku gitu ya Kamar kerja Bahas itu Sampai akhirnya Aku diyakinkan oleh Chrisye Bahwa you're the one You're the man untuk bikin ini gitu ya Nah jadi yang tadinya Chrisye bersama Eros Jarod Bersama Yoki Mereka bertiga tuh Apa ya Orang-orang yang saya kagumi itu Tiba-tiba Setelah beralbum-album Bikin kerjasama dengan mereka Tiba-tiba Chrisye kerjasama sama Aku gitu ya Itu kali pertama Tentunya buat Chrisye Suatu hal yang Agak-agak Apa ya Dia mesti hati-hati banget gitu ya Dan apalagi aku Kalau ada Kalau bagus ya pasti Chrisye Tapi kalau misalnya ada gagal Pasti ini gara-gara si Adi nih gitu Iya kan ada beban moral gitu ya Nah tapi Chrisye lah Orang yang membesarkan hati terus gitu ya Sampai akhirnya Jadilah album pertama yang waktu itu tahun 84 Judulnya Sendiri Yang nanti lagu sendiri karya Guru Soekarno Putra itu Apa namanya Akan kita mainkan Mas Adi akan main piano Makanya jangan kemana-mana Ini 3.000 yang nonton sekarang udah Ini sepertinya sih Nunggu Adi MS semua nih Sepertinya Enggak lagi Ini Aku tuh sebenarnya Udah lama gak main piano Memes aja Kalau ada acara Syaratnya mesti Adi yang ngiringin Aku gak pernah mau Karena aku terbeban Karena aku ngerasa Aku bukan pianis Ini kalau bukan karena Kadri yang minta Ini Kadri yang Mas Adi ini keseringan disyut dari belakang Jadi kalau punggungnya dia mau Kalau dari depan dia gak mau Jangan lupa